Koyang makan, bareng cahenok. Berikan perabotan namun nahas masih belum laku. Video tersebut viral dan dibagikan oleh akun Instagram Undercover ID. Diketahui penjual perabotan tersebut bernama Abah Pudin. Abah Pudin tetap mengais rezeki demi kebutuhan sehari-harinya, di usianya yang sudah menginjak 64 tahun. Ia mencari nafkah dengan berjualan perabotan keliling di wilayah Garut, Jawa Barat. Suatu waktu, Abah Pudin mengalami kesulitan seharian dagangannya yang belum laku. Ia pun tak lagi sanggup menahan lapar sementara ia tak punya uang keren barang belum laku. Abah Pudin pun berhenti di sebuah warung nasi dengan niat menukarkan dagangannya dengan sepiring nasi. Dalam video tersebut memperlihatkan ketika Abah Pudin menempi di warung nasi. Ia terlihat lemah sembari menanyakan kabar pemilik warung nasi tersebut kepada seorang pemuda. Pemuda tersebut tampak menawarkan kopi kepada Abah Pudin. Namun, terlihat wajah Abah Pudin tampak meringis menahan lapar. Mohon, saya tidak mau makan. Terima kasih. Kau makan. Kau makan. Kau makan. Terima kasih telah menonton!